Intro Halo guys, ketemu kembali di Youth for Christ Wah senang banget ya ketemu dengan teman-teman semua Apa kabarnya hari ini? Semoga semua baik-baik ya, sehat selalu Teman-teman, renungan kita hari ini berjudul Doa dan Pergumulan Yang didasari dari bacaan Lukas pasal 22 ayat 39-46 Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu Mari kita berdoa Ya Tuhan, terima kasih kembali kau izinkan kami untuk mendengarkan suaramu Kami yakin dan percaya bahwa dalam firmanmu ada kebenaran, ada kuasa, ada pertumbuhan Bapak, maka tolonglah Biarkan kami tidak hanya mendengar, kami boleh mengerti Tidak hanya mengerti, kami boleh terus mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kami Dalam Kristus Yesus, kami sambut firman Amin Teman-teman, nas kita hari ini adalah dari Lukas 22 ayat 40 Teman-teman silahkan baca secara full ayat 39-46 Tapi izinkan saya memetik satu ayat dari ayat 40 yang berbunyi demikian Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Saya Pandeta Yuswad Unukur Wadiw Sodo, Pandeta GKI dengan pasis Jumat GKI Pekalongan Guys, pernahkah Anda menghadapi sebuah sakit yang berat? Atau mungkin menghadapi sebuah situasi yang amat sangat menekan? Aku yakin teman-teman pasti pernah Dalam kondisi yang seperti itu, entah sakit, entah pergumulan Bukankah kita semua butuh penghiburan? Apalagi bila penghiburan itu datang dari sekolah orang atau orang lain Yang juga pernah mengalami hal yang sama dengan apa yang kita alami saat itu Tentu kita akan sangat merasa dikuatkan, dihiburkan Begitu juga pada saat kita menghadapi keseharian hidup yang penuh dengan tantangan Kita memerlukan penghiburan Oleh karena itu teman-teman, carilah penghiburan dalam Kristus Melalui doa-doa kita Sebab segala sakit, segala penderitaan yang kita alami Kristus pernah melalui yang terberat diantara itu Dan ia tahu betul apa yang kita hadapi dan kita rasakan Bacaan kita pada saat ini berlatar belakang Pada saat itu Yesus sudah mengetahui Bahwa saatnya hampir tiba Untuk menggenapi karya keselamatan bagi manusia melalui salim Maka ia berdoa secara khusus di Taman Getsemani Secara manusiawi tentu hal ini menyakit karena menakutkan Itulah sebabnya teman-teman Di dalam kemanusiaannya Yesus berdoa agar sekiranya mungkin Kalau boleh cawan itu, penderitaan itu bisa lalu dan tidak terjadi Namun di sisi lain Ia juga tahu dan mengerti Bahwa untuk jalan salim itulah Untuk keselamatan itulah Ia telah dikutus oleh Bapaknya Oleh karena itu Ia berkata Kehendakmulah yang terjadi Cara Tuhan Yesus bergumu dalam doa Diajarkan juga kepada para murid Kepada kita semua Agar mereka tidak mudah jatuh dalam pencobaan Doa adalah sarana Tuhan Yesus berkomunikasi dengan Bapaknya Cara Tuhan Yesus menggumuli kehendak Allah Bapaknya Demikian juga dengan para murid Sayangnya Di dalam rasa duka dan rasa lelahnya Para murid lebih memilih untuk tidur Daripada berdoa Guys Tuhan Yesus telah memberikan sebuah contoh Bagaimana seharusnya kita menghadapi segala pergumulan dalam dunia ini Berdoa adalah unsur yang penting sekali untuk kita lakukan Lewat doa kita bisa mengumpulkan, merenungkan, merefleksikan situasi yang saat ini kita hadapi Di dalam doa kita juga membuat pilihan terbaik untuk mencari apa yang Allah kehendaki bukan semata-mata apa yang saya kehendaki Dengan begitu Dan mengejar kehendak Allah melalui doa Kita akan dihindarkan untuk jatuh dalam cobaan Guys ikutilah peladan Yesus Tekunlah berdoa dan utamakanlah kehendak Bapak Amin Mari kita bersama-sama berdoa Bapak yang baik yang mengucap syukur Karena engkau telah mengutus Kristus Yesus Putramu Untuk menyelamatkan dunia Bahkan ia juga telah memberikan sebuah teladan Memberikan arahan Bagaimana kami harus menghadapi pergumulan sebagai manusia yang terbatas Engkau mengajarkan kami untuk terus tunduk dalam doa Untuk terus mengumulkan kehendak Allah Dan kami percaya Bahwa dalam kehendakmu Engkau telah menyiapkan rancangan yang paling indah Yang ada di luar akal pikiran kami Maka ajari kami untuk terus tekun dalam doa dan dalam pergumulan kami Sehingga pada akhirnya Kaya boleh menyelesaikan pergumulan kami Dengan tetap berdiri tegak setia pada kehendak Tuhan Kaya menyerahkan kehidupan kami hari ini sepenuhnya Di dalam nama Kristus Yesus Yang telah menjadi penampus kami Amin Guys sampai disini perlindungan kita hari ini Dan jangan lupa Like, subscribe, dan bagikan pada semua orang Tetap semangat, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih kerana menonton!